Halo oke guys Halo semuanya WhatsApp welcome back to my channel Yogi Pratama duon channel ya ga cuy all right guys kemarin gue sudah mengalami mengupload tips and trick ya bukan tips and tricks ide dan apa ya cara dapetin ya blueprint ya yang kalian bisa subscribe ke channel simples itu guys ya all right guys setelah gua mengupload video itu dan responnya bagus juga ya ya karena banyak playerless downer yang masih bertanya-tanya tentang bloodhunt itu apa oke gua akan jelaskan itu bloodhunt itu skill anjing yang bisa kalian dapatkan di skill anjing guys ya jadi jika kalian sudah mendapatkan skill bloodhunt lebih baik dia diaktifkan saja itu skill guys ya itu merupakan skill yang epic sih langka juga jadi ya mudahlah bisa didapetin juga ya tapi untuk true friends dog agak susah sih dapatinya ya Oke guys gambarnya seperti ini bisa kalian lihat bloodhunt itu nah kalian pasti tahu lah ya seperti itu guys ya itu ada di skill anjing ya oke oke hari ini gua pengen menjelaskan mendapatkan cara mendapatkan c4 atau cara mendapatkannya ya tipsnya juga guys ya jadi oke gua akan penjelasan dulu untuk c4 ini apa sih ini guys sebenarnya Oke ini adalah bom yang didesain untuk ada redoblo pelakepir ya untuk membobol dinding gitu loh atau tembok geser ketika kerang ke ketika kalian ngerait gitu cuy ya Oke efeknya sendiri untuk apa ya untuk c4 sendiri itu merupakan apa sih barang yang langka cuy ya barang yang rare gitu ya oke karena ini bisa digunakan untuk beberapa tempat gitu oke pertama untuk di infected forest ya di infected forest sendiri itu apa ya digunakan untuk mengebom dua apa sih dua kalau nggak salah itu dua guys ya dua sarang zombie guys bisa dibilang itu sarang zombie yang akan membantu duit gitu ya kenapa harus diledakan bang ya karena kalau nggak diledakan kan kalian bisa kelabakan guys menghadapi puluhan zombie yang membantu si duit situ guys ya jadi c4 bisa digunakan untuk meledakan sarang zombie yang ada di infected forest dan kedua c4 juga digunakan untuk ngejebol tembok jika kalian ingin merait ya ke jika kalian level 150 dan udah bisa ngerait c4 ini diwajibkan untuk menjebol tembok seperti itu guys ya nah itulah ya penjelasannya ya dan masih banyak sih kegunaannya yaitu tentang menjebol dinding ada di bongkar berapa tapi nggak guna sih menurut gue karena itu isinya zombie juga guys ya mungkin ada beberapa kegunaan lain jika kalian tahu komen di bawah gitu guys ya tapi menurut gue ada dua kegunaan seperti itu yang sangat-sangat berguna menurut gue cuy ya oke cara mendapatkan c4 ya kalian bisa nge-crep sendiri tentunya tapi dengan bahan-bahan yang sangat mahal dan kalau gue yakin kalian tidak akan bisa mendapatkan bahan-bahan itu karena syarat mendapatkannya harus menyatipi bahan-bahannya karena itu merupakan bahan sulpur guys dan itu hanya ada di swam ya ya itu salah satu alasannya karena kenapa c4 merupakan barang mahal gitu atau sangat epic ataupun langka ya ya selain bisa di-crep tentu saja mungkin ya mungkin kalian bisa mendapatkan c4 itu di kalau nggak salah bisa di-crep ya ya lain-main ya lain-main yang bisa di-crep ya gue nggak tahu sih agak lupa-lupa kalau c4 ya tapi nanti gue bikin kontennya kalau gue buka blueprint kalau penada gue bikin kontennya guys ya gue lupa lupa-lupa inget nggak emang lu udah udah Sultan kan gue jarang nge-crep nge-crep gitu Sombong banget anjay Oke yang kedua kalian bisa mendapatkan itu di top up season pass biasanya ada atau kalian bisa beli mungkin beli agak mahal sih menurut gue ya ya menurut gue saran gue kalian bisa mendapatkan secara free itu melalui plopi disk guys jadi itu barang-barang yang plopi itu kalian dapatkan di Bunker Alpha lantai bukannya ini buat berapa pun lantainya tapi yang mode hard ingetnya mode hard kalian tukarkan reputasi di spesialis atau tentara situ dengan barang yang diminta seperti kalung not ataupun rencana tentara gitu guys ya ya itulah tipsnya ya hanya beberapa itu sih menurut gue ya selanjutnya kalian bisa mendapatkan c4 itu ada ibu keralpa tukarkan kupon merah biasanya kalau hoki kalian bisa dapat guys atau bisa juga kalian dapatkan itu ya kalau kalau kantor polisi kayaknya enggak ada sih ya tapi coba aja sih nanti kalian coba-coba aja ya menurutku ya tapi setaku ya sama kumain tuh nggak ada gitu untuk di kantor polisi yang menukarkan kartu ungu kalau nggak salah teman ada adanya weapon mode ya ya weapon modifikasi dan hanya itu aja sih menurutku ya dan masih banyak lagi sih dapat dari mana yaitu dapat di gacha guys gacha gestation biasanya kalau kalian hoki dapat c4 sih menurutku ya biasanya sih ada tapi jarang-jarang sih ya hampir nggak pernah sih menurutku ya paling-paling milkor sih atau kalian bisa mendapatkan di jalur VIP ya gue nggak tahu sih ini benar apa enggak tapi kita bater di coba dan sisanya sih ada di ride kalau kalian hoki guys ya dan selama gue ngerite sih c4 ya c4 itu nggak pernah ada ya sih mudah ya ya mungkin di airdrop kali ya hmm bisa sih ya seperti itulah guys ya gua nggak tahu kalau di airdrop udah pada pangkat tapi di pam di pam sih wajib kalian coba kalian bisa lah kalian coba coba kalau open Hoki bisa dapet lah ya semoga aja sih menurutku ya Oke guys ah penjelasan untuk c4 sendiri emang banyak ya banyak di komunitas lastion earth juga mencari itu karena jempat bisa didapatkan kalian juga di kalau hoki sih ada di pam merah ya mungkin ya di zona merah ya kalau hoki itu mungkin ya dan itulah seperti itulah geser nah oke untuk c4 sendiri di play last donat di komunitas last donat Indonesia sendiri itu emang banyak ya karena kenapa kegunaannya untuk misi Rider bisa misi Rider tuh bangke kita disuruh nyari c4 cuy ya akan juga bisa kalau untuk melengkapi misi c4 diminta Rider kalian ambil di inbox kalian ambil dua misalnya diminta dua udah langsung selesai seperti itu itulah tipsnya menurut gua ya alright guys jangan lupa jika kalian ingin mencari c4 di update-kan skill blood hanya seperti itu guys alright guys ya eh penjelasan gua dengan background gua bermain last day on earth ini ya mungkin video lama gua ya bisa kalian lihat ya semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semoga ini tips ini berguna buat kalian dan gua maaf jika ada kurang jika kalian ada tambahan komentar kalian boleh komen di bawah dapatnya dimana dan dimana-mana saja posisinya gua mungkin ada sedikit yang terlewat mungkin ya ya seperti itu mungkin di zona salju terakhir ya gua pernah dapat sih di zona salju terakhir ya gua pernah dapat c4 ya kemungkinan lah ya gua gua jujur pernah sih pernah pernah seinget gua pernah ya satu kalau nggak salah itu langkah juga sih alright guys sampai disini dan jangan lupa komen subscribe see you next video dan ya bye bye semuanya hai 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 hai